Pak, gini, kan saya ini mau tanya-tanya tentang pengalaman Bapak di narseri pembibitan selama ini. Bagaimana bisa perkenalkan namanya Bapak? Samsudin. Pak Samsudin, Pak D. Alamat-alamat. Kapidi. Desa Kapidi, kecematan Kapidi. Bagaimana sejarahnya Bapak ini, Pak, di pembibitan awalnya itu? Mula-mula pembibitan saya, saya bangun pondok untuk bikin ebit. Oh, pondok-pondok, Pak? Iya. Itu di pondok-pondok itu? Saya beli plastik yang murah. Plastik yang murah, Pak. Pondok-pondok itu kapasitas pembibitannya berapa? 1.300, Pak. Cuma 1.300. Itu tahun berapa itu, Pak? Tahun 2015. 2015, Pak? Nah, setelah dari itu pondok-pondok, maka dibangun lagi, Pak? Iya, datang. Yang olam tawarkan penghiditan. Oh, jadi olam yang tawarkan penghiditan, Pak. Kemudian saya terima itu. Setelah olam melakukan pembangunan nursery ini, Pak, itu kapasitas berapa? 5.000. Kapasitas 5.000, Pak. Nah, ini, Pak, masih kosong ini untuk apa ini, Pak? Untuk tancap lagi, Pak. Oh, untuk persiapan penancapan selanjutnya lagi, Pak, ya? Nah, ini kan persiapan penancapan, Pak. Ini sudah ada yang pesan, Pak? Sudah ada. Oh, sudah ada, Pak. Sudah ada, ya. Berapa yang dipesan, Pak? 400-an. 400-an itu petani dari mana, Pak? Kapidit. Oh, daerah Kapidit. Ya, 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 ya. Oke. Pak, kalau tahun sebelum-sebelumnya itu, kalau petani biasa, kosan bibit itu jenis apa saja, biasanya, Pak? S2 dengan MCC-02. Oh, S2 dengan MCC-02, Pak, ya? Nah, kalau tahun sekarang ini, Pak, kenapa petani sudah ada yang minta bibit BBI-01 itu, Pak? Karena kondisi MCC-02 itu, 5 tahun saya produksi yang bagus. Oh, kalau MCC-02 itu 5 tahun, cuma 5 tahun umurnya, Pak, ya. Ya. Ini, Pak, di meningkat. Setelah 5 tahun itu, sudah ada penurunan. Ya, ya. Kalau Bapak sendiri, sudah ada tidak pengalaman tentang berbagai jenis kondisi? Ya, sudah saya buktikan itu. Karena di samping kondisi ini, sudah ada buktinya. Oh, sudah ada buktinya. Di samping kondisi ini, Pak, ada jenis, berbagai jenis kondisi tanam, Pak, ya? Sebagai sumber interest. Ya, ya. Jadi, tinggal petani yang tidur. Oh, begini, Pak. Pak, kita bisa jalan-jalan untuk lihat ini kebun sumber interest-nya dan jenis ini. Oke, sederahkan, Pak. Selain lagi. Kalau di kebun ini, Pak, jenis kondisi apa saja yang ada ini, Pak? Ada Bibi, ada 02, 01, kemudian S2, 06, ada. Nah, apa nih, Pak? Sarannya Bapak untuk petani yang lagi mau nanam koko ini, Pak? Ya, saran saya, ya, harus multi-klon. Harus konsep multi-klon nanam koko-nya, Pak, ya? Minimal berapa klon itu, Pak? Paling anu tiga, Pak. Tiga, 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 kolon, Pak, ya? Oke, makasih banyak, Pak. Boleh tidak, Pak? Ini kita jalan sambil lihat kebun-bun, Pak, lagi. Oke. Oke, keren? Oke. 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 Terima kasih.